Rios Radio Your Music Your Lifestyle masih di otw on the way bareng gua ulil dan seperti janji gua yang berdaji Gembur-gembur di Swazbed juga, sore hari ini kita udah kedatangan musisi legend yaitu Mas Ahmad Dhani Selamat sore Mas Selamat sore Waduh suatu kebanggaan banget Mas Dhani bisa mampir kesini nih Mas Iya Sehat Mas? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah, lagi sibuk apa nih Mas? Hah? Selain tour Lagi sibuk Apa itu Eksekusi Bisnis Dewa yang baru Oh iya Dewa 19 Corporation Yang Resto juga Mas? Oh iya itu juga ya Ini lebih ke aplikasi sih aplikasi Dewa 19 Sama radio juga Oh iya radio juga Radio seperti Hills juga radio nya Oh iya Tapi bedanya radio saya Itu tidak ngeplay lagu hits Lah gimana gue? Jadi ngeplay lagu yang tidak hits Lagu lagu yang gak hits Lagu lagu yang gak hits Kalaupun hits bukan yang major gitu Tapi lebih ke tidak hits sih Lebih ke tidak hits Jadi Di setiap album itu Selalu ada lagu lagu yang enak tapi gak hits Nah disitulah Kita memainkan namanya Gaga Radio Radio Gaga Queen Enggak Gaga Radio Gaga Radio Kalau radio digital kan biasa kan Ini pertama ya Dini Iya Ini tapi udah-udah jalan Udah mau jalan ya Udah 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 mau kita launching Udah Cuman 15 ribu langganannya Per bulan 15 ribu ya Tapi menikmati Menikmati video musik yang Yang mungkin belum pernah dilihat ya Karena bener-bener Gak cuman hits Tapi ada yang rare-rare juga Oh banyak yang rare-rare juga dimasukin Dan audionya Audionya waf Audionya dari CD Jaman-jaman dulu banget itu Ya audionya dari CD Jadi kayak gambar-gambar agak-agak raw-raw gitu masih Ada beberapa Ada beberapa yang raw Ada beberapa yang bagus Ada beberapa yang gambar aja lah kita Kita benahi Kita sesuaikan dengan audio CD Jadi gambarnya Suaranya bagus Kualitas soundnya bagus gitu Oke 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 Nah kita ngebahas soal banyak banget tuh Sekarang bisnis Mas Dhani Soal satunya ya Itu TV media digital Terus juga resto juga Sekarang kan lagi sibuk nih tour 30 kota 30 lagu Iya kan Itu udah jalan berarti Mulai start tuh Eh kapan sih mas? Mulai 27 Mei kemarin 27 Mei ya? 27 Mei setiap minggu ya baru 8 kota lah mungkin 8 kota Baru 8 kota Selama 2 bulan ini ya 2 bulan ini Itu sampai terakhir tadi 9 kota lah Terakhir Terakhir belum tau kan Sampai Rencananya bisa sampai Oktober 2023 2023 Kan Dewa itu rilis pertama itu Oktober Oktober 1992 Pertama kali kangen Jadi ulang tahunnya Ulang tahunnya belum nih sebenernya Ulang tahunnya 19 Oktober Eh 9 Oktober sebenernya Pertama kali kasetnya keluar ya 9 Oktober gitu Itulah Dicanengkannya Ulang tahun itu berarti 9 Oktober sebenernya 9 Oktober ya? 1992 1992 19 1992 9 Oktober ya Rencananya nanti bakal Ditutup lah itu Ditutupnya mungkin ya 9 Oktober 2003 2023 2023 Ya Jadi 30 tahun pas tuh ya 30 tahun pas Nah ini salah satunya Yang next di kota Next kota kan gak cuman Indonesia juga ya Jadi Malaysia juga gitu kan Hari di Kuala Lumpur malah Malah lebih menakjubkan juga di Kuala Lumpur kan Satu jam tiket kita 9 ribu habis langsung Iya 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 Sampai dibikin 2 hari 2 jam habis Sampai dibikin hari ketiga Akhirnya Ahmad Ben yang main Karena Once gak bisa Oh emang emang gantian-gantian juga sih Iya Once hari Minggu kan gak bisa manggung dia Dia ada acara kebaktian setiap hari Minggu Jadi dia gak manggung jadi akhirnya Terpaksa Ahmad Ben Di hari ketiganya Hari ketiga Oke luar biasa Itu rencana tanggal 31 ya 31 ya Eh 10 September Eh 10 September 9, 10, 11 9, 10, 11 September Itu di Kuala Lumpur Kuala Lumpur iya Wah luar biasa Nanti kita bakal ngebahas lagi tentang Mas Ahmad Dhani nih buat dealer semua yang pengen banget Ngobrol dan juga mungkin pengen nanya-nanya sama Mas Ahmad Dhani Untuk siang hari ini Eh sore hari ini maaf Bisa whatsapp di 0811 82 9839 Atau juga bisa DM instagramnya The Hells Radio di at the hells.radio The Hells Radio your music your lifestyle Roman Vici Sandewa 19 Kita juga lagi bareng sama Mas Dhani langsung nih ya Yes Yes Mas Dhani Iya Kita ngobrolin soal tadi Ehm 30 kota Iya Nah itu kan pasti kan Formasinya beda-beda tuh Vokalisnya beda-beda kan Ada Firza Terus ada Awalnya sih Awalnya sih 30 itu 15 Firza 15 Elo Awalnya Terus Once masuk Jadi Once ke bagian 15 lagu akhirnya Oh Mas Once 15 lagu 15 kota juga 15 lagu 15 lagu Terus Terus Firza 7 8 gitu Jadi 30 Mas Arya lasu juga Belum Mas Berarti Firza Elo Sama Mas Once Iya Mas Once Nah kalo ngomongin soal ini kan sekarang featuring banyak nih Featuring dewa Featuring ini Terus sempet sama Pamungkas juga Iya kan Emang ga ada niatan buat nyari vokalis tetap gitu mas Gak enakan gini kayaknya Enakan gini ya Kenapa tuh Gak tau enakan gini Enakan Karena beda-beda suara juga sih ya Iya Kalo punya vokalis tetap repot nanti Enakan gini punya empat Kayak punya istri empat aja Hahahaha Kalo satu berhalakan masih ada satunya lagi Waduh Iya 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 Oke berarti 30 kota yang nanti Insya Allah akan berakhir di Oktober 2023 Iya Yang setelah Berlangsung juga si ulang tahunnya dewa 19 yang ke 30 tahun ya Iya Nah kalo ngomongin soal dewa 19 mas Kan mas Dhani kan salah satu founder nya juga nih dewa 19 Dan juga terinspirasi Banyak banget orang yang bilang Queen 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 gitu Boleh ceritanya gak sih mas Sedikit Kenapa bisa jadi suka Queen gitu Iya pertama kali suka sama band ya gitu kan Dulu itu kan Dulu itu gak tau ya Sekarang gak tau saya zaman sekarang ya Kalo dulu itu Anak itu kayak harus punya identitas gitu Misalnya saya waktu itu Kelas berapa ya tahun 80 itu Umur saya berlapan tahun Kelas 3 atau kelas 4 SD gitu ya Itu identitasnya jelas saya penggemar Queen Ada temen saya lagi penggemar Led Zeppelin gitu Oh oke Dan kebetulan memang Kebetulan memang Gak tau kenapa First encounter Pertama kali Pertama kali Bersentuhan dengan Queen itu Apa ya Seperti Bahasa sekarang main blowing Main blowing Jadi bener-bener Bener-bener Dapet Dapet lah langsung Blow my mind lah gitu ya Ini apaan ini musik kok gini gitu kan Bagus banget gitu Sejak umur 8 tahun itu tahun 80 Saya menjadi penggemar Queen sampai sekarang Berarti yang pertama kali kenalin Queen? Film Dari film? Iya waktu itu nonton bioskop filmnya Flash Gordon Oh Flash Gordon Terus karena suka sama film Flash Gordon Terus waktu itu di kasetnya Dulu tuh ada kasetnya dulu tuh Jadi Hebat dulu orang-orang jaman dulu tuh Film bisa dibikin kaset dan dijual loh Gitu Kita cuma denger suaranya Dengar audionya doang gitu Tapi clear? Audionya clear? Iya clear Ceritanya gitu ada Terus soundtrack by Queen Nah dari situ saya tau Oh iya soundtracknya Flash Itu Flash juga ya judulnya Soundtrack by Queen Terus Zaman dulu tuh Karena durasinya banyak C60 waktu itu kan Masih ada sisa lagu udah ditambahin lagu yang dari album yang lain gitu loh Terus Saya kebetulan waktu itu Rumah Rumah itu gak terlalu jauh dari tukuk kaset gitu kan Jadi Tukuk kaset kalo ada Queen yang lain ini yang mana gitu Kayak nyari lah Terus beli kan dibeliin sama mama Dibeliin mah beli lah gitu Dengerin di rumah gitu Wah enak nih musimnya gitu Sejak itulah Sejak itulah saya menjadi penggemar Queen sampe sekarang Lagu Queen yang paling-paling berkesan banget lah mas Banyak 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 sih ya Ya yang paling berkesan Ya Bohemian Rhapsody Artinya Dari SD itu saya berpikir bahwa ini adalah Lagu terbaik di dunia yang pernah diciptakan oleh manusia gitu ya Dan ternyata pendapat saya waktu SD itu Gak salah sampe sekarang gitu Iya sih Saya sangat setuju sekali sih Jadi Orang bilang musik itu selera Kagak lah musik bukan selera Itu definitely Bohemian Rhapsody itu adalah Apa karya musik terbaik di dunia yang pernah diciptakan orang gitu Gak bisa disangkal gitu kan Walaupun kalo di filmnya itu kan sempet di Ini kan di apa Kayak ngapain sih bikin kayak ginian Gak langsung gitu kan Iya Udah bikinin yang kayak ini aja Killer Queen, Killer Queen aja gitu kan Iya bener Tapi padahal itu lagu yang paling meledak banget itu ya Iya Dan pertama kali sih gue saya pertama Bapak saya kan juga suka Queen kan Saya pertama kali denger Queen malah yang ini Mustafa Ibrahim Oh iya Karena aneh gitu kan Lagu itu di Indonesia memang terkenal Karena waktu itu Aquarius Waktu itu kan belum ada license ya Mereka bisa bikin The Best Nah iya itu bener Jadi mereka bikin The Best Queen 1 Itu lagu pertamanya Mustafa Ah iya betul lagi Jadi orang-orang pada lagu tau Mustafa Di Indonesia tuh ngetep banget lagu itu Mustafa Iya Di dunia mungkin gak terlalu terkenal Orang itu gak masuk lagu Greatest Hits Itu yang aku bilang tadi Eh Radioku itu ngeplay lagu yang tidak hits Seperti Mustafa Kalo beli The Best Queen atau The Greatest Hits Queen Gak ada lagu Mustafa Gak ada gak ada gak ada Gitu Jadi ya kalo aku di Radioku nanti aku ngeplay lagu yang tidak ada The Greatest Hits Oke Gitu Tapi easy listening lah di Tapi enak Gak kalo Queen sih memang Queen itu Yang apa pelajaran yang saya dapet dari Queen itu memang setiap album tuh enak semua Betul Gitu Jadi kalo saya gak pernah dengerin The Best Queen saya Gak pernah saya gak pernah beli kasetnya gak pernah beli CD nya Terus? Saya dengerin album Oh satu album satu album Jadi ke mobil tuh ya Minta satu album news of the world Minta album The Game gitu Jadi saya paham bener Apa album ini tuh tentang apa album ini gimana gitu Gitu Tapi sampe sekarang masih dengerin Queen gak Mas? Masih Masih dengerin ya? Masih Masih Berarti album banyak tuh ya Banyak Banyak banget Tapi kalo di Spotify kan sekarang udah banyak juga tuh ya Iya Udah banyak juga tuh Lagu-lagunya Queen Saya pertama juga ya Mustafa Ibrahim terus Langsung suka sama Queen karena ya itu lagunya kan agak raw gitu kan Rare banget nih ya Terus ada ada kayak bahasa-bahasa Arabnya gitu kan Bukan bahasa Arab itu? Ah iya? Bukan bahasa Arab Nah lo ini gimana nih? Itu bahasa semi-semi Pakistan atau India gitu Oh iya 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 Orang yang ngerti bahasa Arab tau itu bukan bahasa Arab Karena si Freddy nya kan orang dari Pakistan Freddy orang Persia Persia Mungkin beberapa bahasa Persia mungkin Beberapa ya Persia Terus sampe sekarang saya nyangkut ya sama Queen Mas Salah satu makanya kenapa saya Waktu kakak saya ngasih itu yang format masa depan kan Terus gak lama juga banyak Oh ini Mas Dani nih Queen banget nih Wah masa sih Terus saya juga kayak wah keren sih ini Salah satu band Indonesia gitu kan yang punya selera musik Queen Karena saya pikir kan kayak Queen kayaknya jarang banget orang suka Queen gitu Karena di jamanan saya Sebenernya suka banyak Di jamanan saya Cuman untuk mengambil esensi itu tuh gak gampang gitu sebenernya Banyak beberapa temanku juga bilang Kamu kan penggemar Queen tadi musikmu gak Queen banget ya Ya memang gak Queen banget Aku ngambil Queen tuh ngambil filosofinya bukan ngambil musiknya gitu Beberapa lagu ada memang yang mirip Queen gitu ya Tapi gak semuanya gitu Oke oke Jadi emang kalo tapi Dewa gak gak terinspirasi dari Queen berarti Ya aku aja Andra gak Oh beda-beda Mas Cuman karena aku yang produs album jadi ya Filosofinya itu ya Queen banget gitu Dari awal Kan Queen kan memang setiap album gak ada yang gak enak ya Jadi beda sama band-band lain mungkin 2-3 lagu enak yang lainnya gak enak gitu Kalau Queen tuh semua lagu tuh enak gak ada gak enak Nah dari situ pelajaran itu diambil jadi setiap Dewa itu Makanya kenapa sekarang Dewa hitsnya banyak Maksudnya bukan hits ya tapi banyak orang tau ya Karena setiap album kita banyak lagu yang enak di album itu gitu Bener 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 Setuju 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 Ya itu pelajaran penting dari Queen ya itu Bener jadi satu album tuh emang beberapa lagu yang enak emang enak sih gitu kan Emang enak sih walaupun Ini aja tur kita 30 lagu itu masih banyak lagu yang belum kita mainin Tapi itu Sangin banyaknya lagu yang enak ya Itu bakal ada lagu-lagu jam-jam dulu Mas? Kayak Iya dong kita lagu pertamanya Selamat Pagi Selamat Pagi itu album pertama Album pertama itu yang makangan ya Iya lagu kedua Still I'm Sure We Love Again Malah udah keluar tuh di Spotify Yang versi baru ya Yang nyanyi Elo sama Firza Oke itu bakal dibawain di 30 kota Iya 30 kota luar biasa banget emang nih Pas dan itu Mas berarti kalau misalkan sekarang Tapi ngikutin musik-musik zaman sekarang gak? Saya terakhir nge-fence tuh sama Skrillex Terakhir nge-fence Lebih ini dong lebih EDM banget Ya memang saya kan musisi elektronik memang kan Oh iya sih Ya perbedaan Dewa 19 dengan band yang lainnya itu Yang lain gak punya sisi elektroniknya Kalau Dewa tuh gak punya sisi elektronik Berarti terakhir maksudnya masih ngikutin musik-musik? Ya terakhir saya suka Skrillex Terakhir tuh Yang saya suka Terakhir lagi sekarang ini belum ada yang saya suka lagi Indonesia? Indonesia ya banyak lah Ya tulus ya bagus Ya kan Terus Siapa lagi ya? Pamungkas, Pamungkas Ya Pamungkas bagus Pamungkas bagus Banyak juga gak ya? Banyak-banyak Banyak juga Indonesia Termasuk yang suka main musik 80an juga bagus-bagus tuh Suka musik 80 tuh Panturas Gatau deh band apa itu banyak sih Sekarang musik-musik 80 bagus banget Mereka bikin musik 80 80, 80 banyak juga sih mas ya Kita bakal Ya gak sukses malah klub 80 Karena musik 80 sekarang banyak Aduh Mas Vincent dan Mas Desta bukan saya yang ngomong ya Tapi kemarin bersempet mampir juga tuh ke Vindes ya Sama si Mas Elo juga Nanti kita bakal ngebahas lagi Ngobrol bareng lagi sama Mas Dhani The Healers Dan ini gue punya salah satu single Kita play lagu Queen ya Mas Dhani ya Oke Ini salah satu lagu yang memang Memboomingkan Queen mas salah satunya This is Queen with Bohemian Rapsho Real Serenya your music your lifestyle Aku milikmu dewa 19 Ini di albumnya Ini mas Ya ketiga ya Ya enggak kedua nih Eh kedua ya Kedua sembilan Format masa depan ya Sembilan empat ya Sembilan empat ya Wuh iya sama Mas Ika ada tuh ya Mas Ika ada Mas Ika ada Mahameru Mahameru IPS gak ya IPS ya IPS sampai buku tiga Oh selamat ulang tahun Ya selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Itu lagu the best saya juga mas Karena masih jaman-jaman bocil kan Kayak selamat ulang tahun gitu kan lagunya Iya Terus nempel juga tuh Mas kita bahas soal dewa 19 ya Dengan Queen ya Dengan Queen kan Mas Dhani aja Salah satu founder nya yang memang Queen banget Nah ini kayak Mas Ari Lasso Terus juga Mas Andre tuh Punya selera musik yang beda-beda apa gitu Biasanya Generasi yang waktu itu kita SD tahun 80an rata-rata sih Di Surabaya sih rata-rata sih Mereka Queen tuh minimal tau ya Ari Lasso nge-fan Andra juga nge-fan gitu ya Mungkin mereka juga nge-fan tambah nge-fan Karena kepengaruh saya mungkin kan Karena waktu itu hampir dimana-mana di mobil Selalu denger Queen gitu Jadi meskipun basic nya udah nge-fan sama Queen ya Ari Lasso ya Kan saya kenal Ari Lasso itu kan SMA Jadi waktu SD SMP ya rata-rata semua anak-anak Surabaya waktu itu denger Queen dong Dengar Queen ya dari era 80an berarti Iya 80an Terus juga itu mungkin jadi salah satu inspirasi bikin dewa juga Mas Iya Bikin dewa 19 Ya bukan inspirasi ya salah satu kitab suci kita lah itu Queen Waduh kitab suci kita Iya 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 Tapi selain Queen dengerin apa lagi sih Mas Yang maksudnya nge-edit banget Mas Dhani Waktu SMP kita kan sama aku sama Andra sama Erwin waktu itu kan nge-band nya kan Fusion kan Oh Fusion Jazz gitu kan Fusion Jazz Jadi waktu SMA mau balik lagi ke rock gitu Ada perantaranya yaitu Toto Oh iya Toto tuh era 80an ya Jadi dia akhir-akhir 70an Akhirnya 70an dan dia memang band rock tapi yang nge-jazz gitu loh Jadi makanya masih masih masuk waktu itu Masuk juga Chicago Rosana Iya Rosana lagunya kan Salah satu selain Toto juga Chicago yang kita jadikan reference juga waktu itu Iya iya Chicago ya Chicago yes 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 bener-bener Berarti emang banyak banget masuk-masukan musik dari Sekarang Dewa 19 kan pake brush action kan Itu juga ya jadi kayak Chicago beneran gitu jadi ya Iya 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 Chicago kan band rock tapi pake brush gitu kan Sekarang Dewa 19 kan pake brush juga gitu Jadi ya Ya memang sebenernya baru kesampaian sekarang aja sebenernya kita bisa pake brush Berarti kalo tau-tau sekarang Dewa 19 album bro Mas? Sebenernya gak banyak ya kita album resmi sama Ari Lasso 4 sama Once 2 Eh sama Once 4 Yang album resmi ada 8 ya 8 ya 8 album resmi ya Selain single Selain single The Best sama Ari Lasso Selain kita punya 4 single juga sama Once 4 single juga sama Once Udah itu aja gak banyak Terakhir berarti album Terakhir album Rapulik Cinta ya Rapulik Cinta udah lama banget Mas 2005 Iya sekarang gak ada niatan buat Bikin-bikin lagi Mas? Enggak Enggak Kenapa tuh? Ya gak usah bikinin ya lakis karis Hahahaha Iya lagi Iya bener-bener Udah kebanyakan gak? Iya Jadi sekarang Ini aja kita bingung mana beberapa lagu gak kita mainin di tournya Kita ini udah 10 kota ini kira-kira Larut gak dimainkan Terus Apa itu? I Want to Break Free gak dimainkan Banyak lagu-lagu yang gak sempet kita mainkan Padahal udah 30 lagu yang kita nyanyiin Hmm Jadi setiap kota beda-beda ya? Belum Belum beda-beda Belum beda-beda Belum beda-beda Mungkin abis 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 main di Perambanan Mulai-mulai di Perambanan mulai agak beda Terakhir Eh terakhir sorry Next bakal dimana Mas? Ini Minggu ini kita main di Banjarmasin kan Banjarmasin Terus abis itu Jogja tanggal 6 Betul Jogja tanggal 6 abis itu Mana lagi ya Malaysia September ya September ya Malaysia September Abis Jogja langsung kerawang ya Hmm Abis Jogja langsung kerawang Kemarin juga saya sempet liat Di beberapa apa ya Ada Bandung kalo gak saya festival 2.0 Iya 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 Ada Dewa juga tuh Ada Dewa featuring Ini Firza 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 juga Nah kita ngebahas soal Baliknya gini Soal Queen lagi Mas Mas lebih milih Freddie Mercury apa Roger Taylor Hahaha Kalo musikalitas ya Freddie Mercury ya Freddie Mercury Jago musikalitas Kayak Bohemian Rhapsody kan yang ngarang Freddie Mercury gitu Iya Yang ngarang dia gitu Jadi Queen itu Sebelum tahun 84 Sebelum album The Works itu Mereka gak pernah ngarang lagu bareng Oh sempet Sekarang sempet kelas itu ya Bukan Oh kenapa tuh Dari awal memang gak pernah ngarang lagu bareng Oh jadi satu-satu Iya Kayak misalkan Semenjak tahun 84 baru ngarang lagu bareng Enggak semenjak 86 86 86 Baru itu konser itu dong Konser yang Live Aid udah Live Aid ya Live Aid itu kan 85 Nah 86 mereka Sebenernya udah males kan Akhirnya yaudah ngarang lagunya bareng-bareng Sebelumnya tuh Individu-individu Jadi Kayak Bohemian Rhapsody lagunya Freddie Mercury I Want To Break Free itu lagunya pemain bassnya John Deacon John Deacon Wah saya John Deacon banget lagi Radio Gaga lagunya Roger Tyler Oh iya karena dia agak-agak suka Karena emang Elektronik dia suka elektronik Evolution elektronik banget kan Brian May Brian May Love Of My Life Oh Love Of My Life itu Enggak-enggak itu Freddie Mercury Brian May itu Banyak sih Save Me Brian May Hmm Banyak juga Brian May Spread Your Wings Tie Your Mars Down tuh Brian May pas itu Spread Your Wings tuh John Deacon John Deacon Iya Karena agak-agak Kayaknya John Deacon tuh lebih-lebih slow kali orangnya ya Belum tentu juga loh Kenapa tuh Iya dia bisa bikin lagu I Want To Break Free kan Oh iya juga I Want To Break Free yang agak-agak ngebeat You're my best friend tuh John Deacon juga You're my best friend Nah dia kan sempet Kenapa ya dia gak ikut di proyekan film kemarin ya Males aja kali ya Hahaha Karena dia udah keluar juga kali ya Mungkin nyesel juga dia gak ikut Padahal untung gede Iya untung gede bener Itu film itu kan eksekutifnya mereka sendiri Brian sama Roger kan Mereka modelnya 150 juta US Baliknya 1 miliar US Iya sih itu film Bayangin aja untungnya tuh Itu keren banget tuh Sampai sekarang di platform Untungnya 850 juta US tuh Berapa tuh Pak D John Deacon Buat mereka berdua doang tuh Iya Buat Brian sama Roger doang tuh Iya lagi ya Itu genius tuh Tapi saya ngeliat yang kalo di film itu Emang Make up karakternya mirip Udah gitu Itu udah gitu Yang disalahin Freddy lagi Padahal di film itu Di film itu kan Seolah-olah Freddy yang jahat kan Soul album sendiri Dibayar 4 juta US tuh Padahal yang pertama soul album tuh Brian sama Roger Iyaияия Tapi ya supaya dibuat drama ya, supaya jadi drama gitu Kalo sempet pecah juga kan sebelum live ad ya? Sempet live ad kan pecah dulu tuh Ya itu kan versi filmnya kan Versi filmnya tuh seolah-olah Freddie itu Asik dengan kesendiriannya bikin solo album dibayar 4 juta US Padahal engga, padahal sebelum Freddie solo itu Brian sama Roger udah solo duluan, udah solo karir duluan Eh siapa si Brian sama si Roger Tyner? Dua antur ya? Engga, Roger sendiri dong Roger bikin solo album sendiri Brian May bikin solo album sendiri Baru Freddie Mercury tahun 84 Oh yang ini, The Show Must Go On? Bukan dong, itu baru itu Baru, kalo yang Freddie Mercury solo Love Kills kan Pasang disini Love Kills, keren Love Kills, coba nanti kita cari Ada gak Freddie Mercury Love Kills? Nanti kita cari Kita cari Keren lagunya itu Itu yang agak-agak ngebeat gitu ya? Iya Ya agak, memang lagunya ngebeat dan elektronik banget Elektronik kan? Iya beda sama Queen yang sebelum-sebelumnya Karena emang 70, 70, 80 tuh emang pergeserannya agak beda ya? Kayak misalkan Gak usah 70, 80, dari tahun 82 ke 84 aja beda musiknya udah Nah iya itu tuh Dari 80 ke 82 beda banget musiknya Dulu tuh perkembangan musik tuh cepat banget Iya Cepat banget loh Dan sound aja beda, musik tahun 80 sama 82 beda soundnya 82 sama 85 beda Pak soundnya 85-88 beda soundnya Iya 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 88 ke 90 beda lagi sound ya udah Gila lagi sound Sampe 91 Iya 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 91 beda lagi Berhenti itu tahun 95 lah, 96 udah gak ada sound yang baru lagi udah Berhenti udah sound Iya 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 Perkembangan sound udah gak ada Sampai sekarang Berarti Dewa mulai itu di tahun berapa? Kalo pertama kali ngeband mas? Pertama kali ngepain kan 88 kan? 88 86 87 Emang Mas Dhani sendiri kayak Eh Mas Ari main dulu Mas Erwin Engga waktu itu kan belum ada Ari Ari masih SMA Belum kita masih SMP kan belum ketemu Ari kan ketemu di SMA Berarti Mas Dhani doang sama? Sama Andram Erwin Satu SMP kan Itu bikin namanya apa Mas? Downbeat Downbeat Bauin cover apa? Bauin lagu lagu jazz Oh lagu Yang instrumental lagu jazz Lagu Indonesia lagu yang Krakatau dulu Oh iya Krakatau Dulu top banget Krakatau Tapi jazz ngedengerin juga Mas? Iya dong Jaman 80 berarti Paris ya? Paris RM Oh Indonesia itu Indonesia Iya iya Indonesia iya 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 Krakatau? Krakatau 86 Oh Krakatau 86 88 Club Project udah Ya Hmm Jadi sekitar 89 tuh udah masuk SMA berarti Mas? 88 masuk SMA 88 baru bikin Formasi Masih downbeat tuh Masih downbeat? Belum dewa? Belum Balik dewa lagi Kan dulu kan dewa pertamanya Terus downbeat Abis itu balik dewa lagi Ketika Mbak Ari langsung masuk Itu udah mulai ciptain lagu? Apa masih cover cover? Masih cover Waktu itu cover lagu Chicago Tahun 80 Eh tahun 90 Pertama kali Serk sama Ari Lasso Waktu itu Ari Lasso nyanyi lagu Chicago Dulu waktu SMA kelas 1 ngeband Ari Lasso belum serk gitu Begitu Begitu kelas 3 Nyanyi lagunya Chicago Nah itu sukses tuh Iya Wah keren keren Jadi mulai-mulai untuk recordingnya tahun 9? 92 Oh 92 langsung Iya dong 92 Itu indie dulu Mas berarti? Engga Langsung? Langsung label? Langsung major? Oh Dari Surabaya tuh langsung jadi? Iya Keren emang dewa Dewa kan salah satu musisi legend juga Mas ya Band legend juga Kenapa gak bikin film gitu Mas kayak Queen? Ya ada rencana sih ada Tapi gak mau dengan budget yang sederhana Maunya yang gede padahal ya Oke Karena kebanyakan kalo band-band yang legend kayak Queen udah Elvis kemarin Terus Indonesia siapa ya? Slang Slang udah Slang ya Lewa nih kayaknya belum Mas Saya tunggu lah Mas Boleh saya nanti casting ya Mas Hahaha Iya Ya kita gak mau Gak mau sederhana ya Kita makanya konsepnya bagus Budgetnya juga gak mau yang sederhana Jadi next berarti sekarang yang 30 Ini dulu 30 tahun dulu ya? Iya Abis itu bakal ada apa lagi Mas? Belum tau sih Belum tau abis itu Abis itu tahun politik 2024 Hehehe Aduh saya tidak mau menjawab Membahas soal itu Saya tidak mau membahas soal itu ya Iya Jadi harus Nanti kita bakal balik lagi dah ya harusnya Iya Pastinya masih bareng-bareng sama Mas Ahmad Dhani Ini disini kita gue pengen flashback sedikit ke era 90an This is Dewa 19ers tubuhnya Iya sih Deos Radio Ngar Music Ngar Lifestyle Masih di OTW On The Way Special Bersama Mas Ahmad Dhani Yes Mas 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 Dhani kan selain Musisi Hmm Produser juga Ya kan Sekarang katanya udah Apa Bikin usaha juga Hmm Bikin usaha resto juga gitu Nah ceritain Mas Ini ker dari musisi Kenapa jadi ker Ini FNB Sebenernya sih Saya nge-fan sama Hard Rock aja Sebenernya dari dulu Hmm Hmm Jadi saya pengen bikin Indonesia tuh punya Punya brand seperti Hard Rock gitu Hmm Hard Rock tuh udah 70 tahun Ya 70 tahun ya Hmm Jadi saya berharap Saya berharap Saya berharap Brand Resto kita nanti Cafe kita nanti Nanti juga seperti Hard Rock gitu Hmm Everlasting gitu Untuk Untuk menunya Jadi orang-orangnya udah mati Tapi Restorannya masih ada Gitu Dikenal Iya Dikenal Dikenal Konsepnya seperti itu ya Menjadi Hard Rocknya Indonesia lah Tapi kapan Mas? Mulai Mulai Restornya tuh Pertama kali buka? Belum Belum buka sebenernya Oh belum buka? Masih operasional-operasional aja Belum Grand Launching gitu Oh Belum Berarti saya kemarin liat di Official Devo itu Iya Kan menu-menunya juga Ada kayak Ayam cemburu Apa gitu Oh kalau Ayam bakar cemburu Ayam bakar cemburu Ayam bakar cemburu Rawon picisan Nah itu rawon picisan Iga Iga bakar separuh nanas Rawon picisan Itu siapa yang namain Mas? Lupa saya juga Ada beberapa fans mungkin ya Yang beberapa fans juga nyumbang Kayaknya rawon picisan Ari Lasso yang ngarang Rawon picisan sih paling the best itu rawon picisan Pas Pas banget gitu ya Marawan picisan Marawan picisan Teh madu tiga juga ada Iga bakar madu tiga Iga 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 bakar madu tiga Madu tiga Berarti itu nanti Harus caranya Launchingnya kapan mas? Lagi cari waktu sedentar Lagi cari waktu Berarti menunya juga banyak banget ya menu-menu di Lagi masih trial and error lah Masih trial and error Masih trial and error Itu di daerah mana mas? Benung Indah Benung Indah Oh masih dekat rumah lah ya Ya studio kita di lantai 2 nya gitu Studio kita lantai 2 satu Di atasnya ada restorannya gitu Oke Mudah-mudahan secepatnya lah mas Launching Biar bisa datang Siapa yang nyobain rawon Rawon Apa tadi? Rawon picisan Rawon picisan Rawon picisan Oke 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 Mas Dhani Dari Mas Dhani nih untuk The Health Radio Mungkin ada Apa ada Sampaian Sampaian Penyampaian Enggak ada lah Sukses terus Memulai Radio Digital Gitu Oke Untuk pendengar The Health Radio mungkin? Ya untuk penggemar The Health Radio Jangan takut Bicara politik ya Oke Oke Wuhuu Yes Saya masih bebas ya mas Sebenernya kan saya takut gitu sama yang di atas gitu Jadi saya sebenernya bebas aja Jadi ya mas Jadi skim nih kita semuanya Jangan takut untuk berbicara politik Iya pak Jadi ya karena Ya gimana gitu ya Ya harus lah Harus ya Apapun lah ya Politik kan banyak ya mas ya Politik bukan barang haram kok Iya bener Kayak salah satu Apa salah satu Organisasi juga bisa jadi politik juga gitu Jadi banyak Orga politik juga ya The Healers Pokoknya itu pasien dari mas Nani Untuk sore hari Untuk The Healers Untuk semuanya Terima kasih mas Nani Ya sama-sama Terima kasih banyak udah mampir ke The Healers Radio Your Music Your Lifestyle Pokoknya jangan kemana-mana The Healers Sampai dengan jam 6 sore nanti Pastinya masih Di otw on the way Dan ini salah satu single dari Dewa dengan kangen Ya Salah satu single Teranyar Eh teranyar Single pertamanya Dewa 19 God bless So here we go Tentu Tentu Terima kasih.